Kita ke Bang Jajilul, tadi Mas Buruhan menyebutkan ada faktor elektabilitas sama faktor sejarah. Mungkin secara sejarah kedekatan paling awal dengan Caimin. Tapi kalau faktanya realitas soal elektoral, Erick Tohir dari PAN patut dipertimbangkan, Bang Jajilul. Ya, tentu semua akan dikalkulasi dan akan dimusawarahkan. Kalau bicara track record, memang PKB dengan Gerindra ini baru bergabung. Jadi bersama PAN, bersama Golkar di 2014 dan 2019, itu kan kalah terus. Nah, mudah-mudahan bergabungnya PAN, PKB, Golkar, ini menjadi kekuatan yang bisa memenangkan. Jadi kalau kita lihat dari pengalaman Pak Prabowo selama ini, ketika bergabung dengan Golkar dan PAN, memang kan kalah. Nah, di situ itu menjadi bagian yang juga akan dikalkulasi bareng-bareng nanti dimusawarahkan. Namun, sekali lagi, bahwa Gus Muhaimin tidak bertindak sendirian. Gus Muhaimin ini bukan keinginannya sendiri untuk maju. Gus Muhaimin itu membawa mandat dari mutama, dari para kiai untuk terus maju. Nah, tetapi tentu harus dimusawarahkan dengan yang lain. Dan ternyata memang gagasan koalisi yang dibangun oleh PKB dan Gerindra, kemudian itu diminati oleh partai-partai lain, termasuk PAN dan Golkar. Kami juga tidak menyangkai. Terbukti ya, Bang Jasyidul ya? Terbukti gagasan PKB itu memang kemudian mendapatkan hubungan dari partai-partai lain. Kan Golkar maupun PAN kan tahu isi piagam kerjasama PKB Gerindra. Mungkin itu tersebar di mana-mana. Pastinya semua sebelum masuk sudah dipikirkan bersama-sama. Saya yakin itu. Oleh sebab itu, buat PKB, kehadiran Golkar dan PAN ini semoga bisa mempercepat pasangan atau pengumuman pasangan presiden dan wakil presiden dari koalisi KKIR yang ada. Bang Jasyidul, artinya sudah keterbukaan atas nama lain yang akan mendampingi Pak Prabowo. Selain Caimin, nampaknya cukup berat ya PKB ya, Bang Jasyidul. Karena perhitungannya kan tadi terbukti ternyata strategi yang selama ini sudah disusun oleh Gerindra dan PKB berhasil nih kan, memikat Golkar dan juga PAN gitu. Jadi mau bilang ke Mas Viva Yoga dan juga ke Golkar, ya kita jalankan apa yang menjadi strategi awal saja begitu? Ya kan tadi saya sempat juga satu forum dengan temannya Pak Viva yang dengan bangga mengatakan kami ini lebih dulu bersama Pak Prabowo. Kita sudah 14 tahun. Ya saya jawab, 14 tahun kalah terus. Maksud saya, bergabungnya kekuatan yang menurut saya sebut Super Jumbo, PKB, PAN, Golkar, Gerindra. Saya yakin sulit ditandingi oleh koalisi yang lain ini kalau memang sampai final menemukan kesepakatan yang itu diharapkan bersama-sama. Tapi jangan lupa kan, kita berdua dengan Gerindra 11 bulan, itu belum juga diumum-umumkan. Nanti 4 orang atau 4 partai, 4 ketua umum duduk satu meja, butuh berapa bulan lagi. Ini hanya sekedar keinginan dan harapan kami untuk supaya bisa duduk, cepat mekanisme diambil. Karena saya yakin kalau 4 partai ini bergabung ini menjadi kekuatan yang akan memenangkan dan dahsat menurut saya. Bang Jajul, kalau memang sudah kemisterinya dari awal terbentuk, tapi kenapa sampai sekarang begitu alot, belum diumum-umumin? Jangan-jangan Pak Prabowo spekulasi dari kami lebih memilih calon lain. Kita lihat dari PAN dan juga dari Golkar yang diajukan, bukan yang sudah lama bertemu. Ya nanti boleh nanti dimusawarahkan, tapi kan sudah saya sampaikan dari awal bahwa PKB atau Pak Muhyamin itu membawa mandat ulama. Makanya saya sampaikan, 11-12 kalau nggak jelas ya kita lepas. Artinya lepas itu kembangkan kepada mandat muktamar. Kalau PKB begitu. Kalau Erektornya dilepas nggak? Namun PKB tetap. Nggak ada nama Erektor di PKB, nggak ada. Oke, baik. Itu clear menurut saya. Nggak ada nama Erektor di PKB itu nggak ada. Apalagi di muktamar PKB. Lebih nggak ada lagi. Di perbincangan wacana-wacana di luar koalisi KKIR yang ada. Nah sekarang kan bergabung, boleh saja dibincangkan nama itu silahkan. Tapi kalau ditanyakan kepada PKB itu nggak ada nama Erektor. Kalau nama Gibran gimana Bang Jasilul? Kalau nama Mas Gibran menurut saya PKB itu partai yang selalu berpikir konstitusional. Konstitusi hari ini belum memungkinkah. Jadi nama itu juga nggak ada karena di luar konstitusi. Kecuali uji materi DMK nanti, kan baru nanti itu. Kalau nanti tiba saatnya baru adan. Kita nggak akan adan dulu sebelum saat tiba. Maksudnya gitu. Jadi boleh partai-partai lain, boleh silahkan. Nggak ada masalah kalau bagi PKB kita sesuai mekanisme konstitusi yang ada saja. Mas Viva Yoga, ini PAN sudah masuk tapi tanpa menyodorkan nama Erik Thohir. Rela dan Rido nggak nih? Bagi Partai Amanat Nasional, dengan bergabungnya bersama-sama dengan saudara saya Agus Jail dan Gerindra, ini akan menambah kekuatan yang besar secara elektoral. Karena masing-masing partai politik tentu memiliki fase sosial dan konstituen masing-masing. Kalau ini secara efektif diorganisasi dengan manajemen yang modern, peluang untuk menjadikan Pak Prabowo sebagai presiden itu terbuka lebar. Hanya tinggal sekarang adalah calon wakil presiden. Partai Amanat Nasional menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo dan juga kepada anggota koalisi siapa yang akan ditunjuk. PAN menilai tentunya dengan kondisi sekarang ini, masing-masing partai politik tentu akan mengajukan nama-nama calon wakil presiden. Kondisi seperti itu adalah hal yang wajar, karena masing-masing partai politik akan bercita-cita agar kadernya itu menjadi pimpinan nasional. Tapi kita nanti harus realistis untuk mengedepankan persatuan dan mengedepankan tujuan kita dalam pemenangan pemilu presiden nanti. Akan kita bahas secara bersama-sama, secara kekeluargaan. Kalau Gus Jajil punya bumi, PKB, dan Partai Amanat Nasional punya langit, kalau bumi dan langit bersatu akan menambah kekuatan alam semesta yang sangat luar biasa, dan siapapun pasangan pakil presiden itu akan menjadi rahmat dari alam semesta, dan kita akan mengikuti proses-proses selanjutnya di dalam pemilu. Nah, hal-hal yang menyangkut tentang siapa bakal nama, ini masih berproses. Partai Amanat Nasional menginginkan akan ada pertemuan selanjutnya secara insentif, intensif tentang pembentukan platform baru, program kerja baru, dan kesepakatan-kesepakatan dari anggota koalisi ini dalam rangka untuk lebih memperarat soliditas, kohesivitas di internal, dan penggabungan kekuatan elektoral, dan kekuatan basis sosial masing-masing partai politik ini akan kita organisasi dalam rangka untuk pemenangan Pilpres 2024. Oke, ini kalau dari elemen semestanya nampaknya sudah mendekati sempurna ya, yang mengusung Pak Prabowo Subianto ya, Mas Ifah Yuga. Nah, berarti kalau soal nama siapa yang mendampingi, nampaknya PAN sudah tidak ada syarat yang harus diikuti. Tadi lebih fokus pada platform bagaimana strategi pemenangan. Lalu apa yang menjadi tuntutan utama dari PAN kalau begitu, Mas Ifah Yuga? Tidak ada tuntutan, hanya pertimbangan pemikiran dan gagasan. Dan sebaiknya calon wakil presiden itu harus berkontribusi, harus memberikan insentif elektoral kepada pasangan calon presiden. Karena pertama, calon presiden yang memiliki nilai elektabilitas yang tinggi, apabila ditambah dengan nilai elektabilitas yang tinggi juga dari calon wakil presiden, itu secara matematis akan punya potensi besar untuk dapat memenangi pemilu presiden. Partai Amanat Nasional dari awal memang menyodorkan nama Mas Erick Thohir yang dari beberapa hasil lembaga survei memiliki nilai elektabilitas yang tinggi di antara kandidat yang lainnya. Nah, tapi itu adalah hasil survei elektabilitas. Beberapa hal penting lainnya tentu juga menjadi pertimbangan dari partai politik yang berkoalisi untuk mempertimbangkan faktor-faktor tertentu agar pasangan calon ini bisa solid, bisa maju, dan apapun keputusan pasangan calon itu adalah yang terbaik karena itu dihasilkan dari musawara mufakat kolektif-kolegial. Kita ini ingin menang pemilu presiden dan kekuatan dari PKB itu menjadi kekuatan yang penting bagi koalisi dalam rangka untuk pemenangan pemilu presiden. Gitu, Gus Jajir. Terima kasih Mas Fipa Yoko dan juga Bang Jajirul Fawait sepertinya saling mengisi satu sama lain sehari-hari. Tapi kami tidak tahu kalau nanti di lapangan seperti apa ketika sudah menyodorkan nama Mas Fipa Yoko. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung tadi sebelumnya Terima kasih. Terima kasih. Kamu tadi ya, kenapa ya?